Hai semua kembali lagi bersama Boyubmc Oke teman-teman jadi video kali ini kita bakal ngebahas tentang developers node ya developers node di Seven Knight yang korea guys yang servernya korea tapi disini ada sedikit petunjuk untuk update di Seven Knight Global juga guys Oke dan disini seperti biasa ini yang nge-repostnya CM Teo ya guys Oke hello this is CM Teo ya one behalf of the music Karinnya CM Karin jadi CM Karin itu lagi busy ya lagi sibuk katanya jadi yang nge-post sekarang itu CM Teo ya oke di sini ada beberapa update yang bakal terjadi di bulan November ini ya Mungkin bulan November atau Desember ya yang pertama itu ada Happenly Stare kemudian yang kedua ada account equipment collection point yang ketiga ada Hero detail marking yang kepat ada kompenis improvement tiga ya oke dan kita bakal bahas dari yang nomor satu ini nomor satu ini Happenly Stare ya Happenly Stare ini disini seperti yang kalian lihat disini ada gambar Celestial ya kalau kalian pernah main ya dulu pernah main Seven Knight dari awal main itu dulu ada mode Tower of Abyss ya atau Toa disebutnya nah hampir sama seperti ini gambarnya ya tapi gue nggak tahu nih Apakah modenya seperti Tower of Abyss atau bukan pasti sedikit ada perubahan nggak mungkin disamain kayak ya Tawa jaman dulu itu ya Oke tidak baca lagi ke bawahnya guys Oke ini selesai kan hampir sama kayak Perisional from the existing Infinity Tower ya jadi hampir sama seperti Infinity Tower ya kalau di Korea mungkin sebutnya Infinity Tower kalau dikira sebutnya Tower of Abyss ya hampir sama cuman disini yang membedakan yang membedakan disini adalah the different between existing content ya jadi perbedaan dengan konten yang telah ada sebelumnya untuk di apa namanya nih Happenly Stare ya untuk di Happenly Stare ini kita hanya diperbolehkan menggunakan tiga hero ya satu pet kemudian mythical mythical skill ya dan nobap apply ya jadi bab will nggak berlaku disini Oke ini memang benar memang berbeda ya dari Tawa sebelumnya kalau sebelumnya kita bisa ganti-ganti formasi kalau ini kayaknya nggak bisa ganti-ganti formasi atau mungkin bisa gue belum tahu disini ya dan yang paling mengejutkan disini kita hanya diperbolehkan membawa tiga hero ya sedangkan di Tawa jaman dulu ini kita bisa membawa lima hero ya kalau sekarang hanya tiga hero dan satu pet tetam mythical awakening skill ya kemudian kita lihat apalagi disini itu doang yang membedanya dan tidak dan apa nih bab nggak aktif ya and nobap apply ya jadi bab will nggak terbakar disini Oke kita lihat lagi ya ketika kita sudah sudah berada di floor 40 ya floor paling atas ya kita bisa membuka ke level selanjutnya ya Oke jadi mungkin ini gila sini bisa lebih dari 40 lantai ya enggak ini bukan kayak tower of abis hanya Celestial Tower ya kayak Celestial Tower nih kayaknya ya kayak Celestial Tower ini cuy ya jadi floor nya semakin tinggi ya bener Celestial Tower ya karena dulu Celestial Tower ini lebih dari 30 floor ya lebih dari 30 lantai dan ini lebih dari 40 lantai ya jadi kita bisa membuka floor selanjutnya setelah kita menyelesaikan ke 40 lantai ya gila sih Oke disini mungkin kita bisa mendapatkan reward ya rewardnya disini ada soul ya kelihatan nih ada soul ya jadi mungkin nih happenlist there ini salah satu tempat untuk mendapatkan soul ya salah satu tempat untuk mendapatkan soul daripada kalau sekarang mungkin hanya dari gacha ya atau event-event dan sekarang ada tempatnya lagi jadi happenlist there ya untuk mendapatkan soul tersebut Oke kita lanjut lagi guys Nah kita lanjut lagi ya jadi disini you can also check Oke kita bisa melihat ya kita bisa melihat misalkan ada ranking satu kita bisa melihat sekuat yang dia gunakan itu seperti apa ya nice ya ada apa disini kita bisa melihatnya ranking button kemudian ada kompat powernya juga aja ada rekomendasi ya dan ada kompat powernya juga Oke nice ya semoga sih di global juga sama seperti ini dan kemungkinan sih sama guys soalnya kan global juga sekarang mengandut ke Korea ya sekarang kan global mengatuh Korea ya udah udah hampir sama udah hampir ngejar sih kata soalnya kan di global juga bakal ada mode pipi terbaru ya sedangkan sekarang di global udah mau keluar mode pipi terbarunya sudah diumumkan yaitu happenlist there ya semoga sih sama ya jadi enak lagi tuh kalau sama kan Oke lanjut ke poin yang kedua poin yang kedua ini Hai poin of account equipment collection ya di sini seperti yang kalian lihat kalian mungkin pernah main smart mode dan smart mode itu ada mastery atau bab-bab lain sebutnya ya kita bisa meningkatkan bab-bab yang kita miliki ini ya poinnya dari mana ya kita dari memainkan memainkan smart mode tersebut ya kalau ini mungkin kita memainkan yang tadinya happenlist there kemudian kita mendapatkan poin dan poinnya kita bisa bisa gunakan untuk mengupgrade skill-skill tersebut di sini kita bisa lihat di sini kita bisa kita lihat ya hebatnya ya ada HP terus mendingan meningkatkan defense lethal damage block rate increase damage untuk target ya silakan 1-5 target kemudian ingkat setek yang magical attack physical attack kemudian ikat critical damage ya ada juga dan ini gue nggak tahu bab tiga ini ini bab baru ya di korea Oke nih bagus banget nih ada IP ketek mungkin ya Oke dan itu dia ya untuk poin yang kedua yaitu poin of account equipment collection ya yang bersama seperti simet mode sih kalau menurut gue Oke dan disini ada hero detail ya yang poin yang ketiga ada hero detail kita bisa lebih lebih melihat ya lebih detail untuk melihat spesifikasi dari hero-hero yang kita miliki ya seperti yang kalian disini Sen ya mode PPP nya berapa persen itu PPN nya berapa persen itu Adini apanya gue nggak bisa bacanya ini ada 10% 10% 20% ya lebih lebih detail sih hero-hero nya ya oke dan sini ada tiga pilihan ya mungkin yang pertama ini start biasa ya kayak kayak attack defense HP ya ini start yang awal kemudian di sini ada 22 poin lagi ya ini mungkin yang baru ya yang barunya ya Hero detail yang terbaru dari game 7x ini ya kemudian oh iya benar ada ada resisnya juga cuy ya saya ada persentase persentase-persentase dan di eh ini apa sebutnya ya tab yang ketiga ya tab yang ketiga ini ada Hai apa disebutnya ini resisannya resisten ya jadi kita lihat ada resis dari elektrifize tun bukan parlaise ini dan yang lainnya bleeding ya pokoknya debat-debat tempat yang ada disebutnya sini ada resisnya ya Oke jadi mungkin nanti selain dari dari apa dari apa namanya sih resis rate ya yang apa sih sebutan gue lupa anjir dari gewal ataupun ACC ya kita bisa meningkatkan resisnya tersebut dari ini dia nih apa ini cuma piu doang ya kayaknya sih cuma piu doang ya kayak cuma piu doang ya soalnya kan resisnya udah ada dari item ACC sama nih yang disini lupa anjir air oke itu yang ketiga dan yang keempat ada usability improvement ya ikut in most update Oke disini kita bisa ini buat ngejual kayaknya ya kita bisa memilih ya bisa memilih weapon ataupun armor atau hitam icaba pada yang makan kita keluar ya yang bakal kita jual guys kemudian ya hampir sama seperti sekarang kayaknya cuman dipermudah aja kayaknya Oke dan yang terakhir ini ada apa yang terakhir Hai yang terakhir ini adalah hero wii improvement ya kita bisa melihat disini eh pasti prom HP attack dan death apa namanya asis prom HP ya Tech defense sama yang lainnya Oke dan cuma itu aja untuk update-nya mungkin yang paling menarik buat gue ya kali ini cuma ini heaven list air ya untuk kepen misternya ini mudah-mudahan sih pas kami sekarang udah langsung update di yang korea yang bisa nyobain dulu di yang korea sebelum nanti diriliskan atau di eh di launchingkan ke yang global ya jadi lumayan ada pengalaman sedikit gitu ya tapi gue nggak tahu disini nanti kayak Celestial Tower ya hero-hero DPS nya itu hero-hero PPI atau hero-hero PPP juga bisa menjadi DPS di sana mudah-mudahan sih keduanya berkorelasi apa sih itu mudah-mudahan nggak hanya hero-hero PPP saja karena kalau misalkan yang digunakan Tsumashen takak ya hal ini tuh bosen cuy ya mudah-mudahan hero PPP ya bisa masuk gitu ya seperti Freja trut bisa jadi DPS di Celestial Tower ini Celestial Tower anjir ini jaman dulu Celestial Tower di heaven list air ini ya ya jadi buat kalian ya yang menunggu update-nya di global sabar saja dulu ya karena sebentar lagi juga pasti update di global biasanya biasanya beberapa beberapa minggu atau beberapa bulan setelah update di di apa namanya di korea pasti update di global karena di global kemarin mode PPI terbarunya bakal rilis di bulan Desember sedangkan di sepenet korea ini bakal rilisnya di bulan November ya jadi cuma beda beberapa minggu ya dari penulisan di korea dan di global ya Oke semuanya mungkin untuk videonya gue cukupin sampai di sini dulu ya jadi yang menurut kalian mana yang yang membuat kalian bergairah untuk memainkan game ini lagi ya karena gue tahu kalian udah mulai bosan ya Oke yang pertama ada heaven list air akun equipment collection point kemudian hero detail marking dan kompi komponensi improvement 3 ya yang menurut gue sih menurut gue sih yang paling yang paling membuat giveaway itu heaven list air ya karena bisa lumayan tuh ini bisa membuat kita lebih tertantang lagi untuk memainkan game ini ya karena pasti bakal seru selesai bakal seru dijamin ya Oke guys thank you for this video jangan suka like dan comment ini jangan lupa tolong subscribe dan selanjutnya video Hai adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik sub indo by broth3rmax